Lahan pertanian memenuhi sebagian besar kawasan Bandung Utara di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang semula kawasan resapan, kini menjadi kawasan pertanian. Dari 40 ribu hektare, ada sekitar 70% yang sudah beralih fungsi. Kawasan Bandung Utara di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang semula lahan resapan, kini sudah beralih fungsi menjadi lahan tani. Hal tersebut sudah terjadi beberapa tahun lalu. Dari data walhi, total luas kawasan Bandung Utara yang mencapai 40 hektare, ada sekitar 70% telah beralih fungsi. Perizinan yang kurang jelas dari pemerintah membuat kawasan Bandung Utara, yang asalnya kawasan resapan, kini sudah dipenuhi dengan lahan tani dan perumahan. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan berbagai macam bencana, seperti banjir bandang dan longsor di kota Bandung. Bahkan, alih fungsi lahan sekarang sudah cukup banyak banget. Alih fungsi lahan misalnya dari kawasan Bandung Utara yang tadinya tidak resapan, sekarang menjadi bangunan beton semua. Kemudian bahkan ada yang harusnya hutan tanaman keras, sekarang berubah menjadi pertanian. Bahkan sekarang kita bisa lihat kawasan Bandung Utara, berapa banyak kafe yang ada di sana. Ada izinnya nggak mereka? Ada proses amdalnya nggak mereka? Ini harus kita pastikan semua, sehingga kerusakan di kawasan Bandung Utara ini sudah cukup luas sekali. Dan harusnya ada muratorium soal izin di kawasan Bandung Utara. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota-kota, karena nggak bisa sendiri. Kawasan Bandung Utara di Perda sudah dilahasibutkan bahwa pembangunan harus ada rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri kurang melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di kawasan Bandung Utara. Diharapkan pemerintah bisa tegas dengan Perda yang mengatur tentang alih fungsi lahan, agar hutan yang ada di Jawa Barat tidak beralih fungsi kembali.